Di titik lain, sebanyak 26 kasus gagal ginjal akut ditemukan di Aceh. Sebagian besar pasien kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, Banda Aceh. 26 anak harus mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh karena menderita gagal ginjal akut. Pasien anak ini merupakan rujukan dari berbagai rumah sakit sekabupaten kota di Aceh. Mereka rata-rata sudah dalam kondisi kritis. Menurut ikatan dokter anak Indonesia Aceh, kasus gagal ginjal akut mulai terdeteksi pada Juni lalu sejumlah atau sebanyak tiga kasus dan terus meningkat hingga sekarang. Masyarakat yang memiliki anak balita diminta waspada jika ada gejala seperti demam hingga kencing yang berkurang setiap harinya. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rahayu Aftina di Banda Aceh untuk mengetahui perkembangan kasus gagal ginjal pada anak di sana. Rahayu berapa orang yang masih dirawat di Resudah Zainal Abidin saat ini? Baik Tifal dan Saudara, updatean terbaru, data terbaru dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh. Saat ini ada dua pasien yang meninggal dunia. Kemarin sore pada pukul 16.20 dan pagi tadi jam 7.30 pagi. Kemudian saudara, satu pasien anak yang meninggal belum melakukan puci darah karena kondisi belum stabil. Kemudian satu pasien lainnya, balita, ini merupakan rujukan yang meninggal tadi pagi merupakan rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Aceh Tengah. Sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh 16 hari dan pasien ini sudah menjalani 7 kali cuci darah. Namun kondisi tak tunjung membaik hingga meninggal dunia. Saudara dapat diketahui gejala awal yang dialami pasien ini adalah demam biasa. Kemudian setelah 2 hari tidak sembuh, pasien mengalami batuk dan diare, namun pasien tidak bisa buang air cincin setelah dirawat di rumah. Kemudian saudara, tangan, kaki, muka membengkak dan pasien tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Aceh Tengah. Setelah satu hari dirawat di RSUD Datu Beru Aceh Tengah, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Saudara, di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, pasien ini difonis setelah dilakukan perawatan dan juga dilakukan cek darah, pasien ini difonis mengalami gaguan ginjal akut. Setelah dirawat dan menjalani 7 kali cuci darah, pasien ini meninggal dunia. Namun dapat diketahui saudara, setelah 5 hari pasien ada peningkatan, dibuktikan dengan adanya buang air kecil walaupun hanya sedikit. Dan dari 29 pasien gangguan ginjal akut, saudara, 2 pasien masih jerawat di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, kemudian 22 meninggal dunia dan selebihnya dinyatakan sembuh. Saudara, dalam pengenanganan gangguan ginjal akut ini, saudara, dikawal oleh tim RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, SPA selaku dari tim Ikatan Dokter Anak Indonesia Aceh. Dan saudara, proses penanganan untuk pasien gangguan ginjal akut ini, menurut info dari Dr. Syarifudin selaku ketua IDA Aceh, pasien dilakukan cuci darah atau dialisis, kemudian juga diinfus dan dirawat di ruang picu, kemudian diberikan imobobin. Demikian, sifal. Baik, itu sudah disinggung sedikit ya soal proses penanganan bagi pasien yang sudah dinyatakan fonis kasus gagal ginjal pada anak. Lalu kemudian bagaimana langkah responsif yang dilakukan pemerintah daerah setempat merujuk dari banyaknya kasus gagal ginjal akut pada anak di Aceh ini? Ya, responsif dari pemerintah sendiri, pemerintah saat ini sudah menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan obat sirup kepada anak yang sudah juga dikeluarkan oleh, himbauan oleh pemerintah pusat sendiri. Demikian. Baik, Rahayu Aftina melaporkan langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Terima kasih.